Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita di Pantak Kuliah Algoritma. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, mohon diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan di Capture Berita Acara. Silahkan. Terima kasih. Pertama, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya halaman kedua. Oh, cuma dua halaman. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini materi kita tentang array. Di mana array di dalam Python ini bisa disebut sebagai list atau memang kebanyakan menyebutnya sebagai list. Jadi istilah array di dalam Python mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Lebih banyak mereka menyebutnya list. Karena beberapa fiturnya sudah sangat dibuat sedemikian rupa sehingga membantu sekali. Kalau misalkan ada yang pernah menyebutkan dengan bahasa pemrograman C, membuat sebuah array itu gampang. Tapi giliran untuk memanipulasi data ataupun mengolah data yang ada di dalam arraynya, menambahkan, apa namanya, mengedit, mencari, mengubah, dan sebagainya itu agak sedikit sulit. Sulitnya karena perlu banyak effort untuk membuat codingnya. Tapi kalau di dalam Python ini agak sedikit lebih mudah karena tinggal tambah edit hapusnya pun jauh lebih mudah. Tapi mungkin harusnya data structure-nya lebih dahulu dikuasai. Tapi karena untuk kalian mungkin let's say tinggal pakai saja. Oke. Kita bicara array di Python. Masalahnya misalkan ceritanya seperti ini. Jadi kita punya beberapa angka. Terus kemudian bagaimana angka tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Terus kemudian nanti tujuannya untuk mencari rata-rata misalkan. Terus kemudian setelah ketemu rata-ratanya, tolong ditampilkan data yang tadi di-inputkan itu nilainya yang di atas rata-rata. Nah, masalahnya kalau dengan bahasa pemograman biasa menggunakan variable yang sudah pernah Anda lakukan. Misalkan Anda memasukkan sebuah data, terus kemudian kita lakukan looping dan kemudian data yang kita masukkan tersebut kita jumlahkan dan kita bagi sebanyak berapa looping yang ingin dilakukan. Itu kita dapat nilai rata-ratanya kan. Tapi begitu misalkan diminta, tadi yang dimasukkan yang di atas rata-rata tolong ditampilkan. Nah, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Kenapa? Karena data yang kita inputkan tadi seolah-olah sudah hilang. Sudah hilang karena variable-nya sudah berubah. Nah, bagaimana caranya supaya data yang kita masukkan tadi di dalam sebuah variable tersebut tetap ada? Ya, berapapun data yang kita masukkan, kita bisa melihat datanya. Maksudnya bagaimana Pak? Oke, jadi contohnya misalkan tadi. Saya membuat sebuah program meng-input lima buah bilangan dan kemudian bilangan tersebut kita jumlahkan. Nah, gampangnya berarti saya punya sebuah input X terus kemudian masukkan sebuah nilai. Kemudian masuk, apa namanya, saya buat penambahan. Jadi misalkan saya punya Y sama dengan Y ditambah X. Sehingga nilai Y-nya adalah nilai X yang di-inputkan. Kemudian kita looping. Misalkan saya akan looping lima kali, berarti saya minta lagi X-nya berapa, terus turun lagi ke bawah, berarti Y sama dengan Y plus X, Y-nya tadi nilainya lima, terus kemudian input berikutnya saya tambahkan lima lagi, misalkan jadi nilai sepuluh. Nah, kemudian looping lagi sampai lima kali, berarti posisi X-nya adalah selalu nilai terakhir. Dan posisi Y adalah jumlah dari seluruh inputan yang dilakukan di variable X. Dan kemudian kita bagi rata-rata dengan, misalkan karena kita bikin lima looping, berarti kita akan bagi menjadi lima. Nah, bagi jadi lima, nilainya berapa? Nah, dapat di hingga rata-ratanya selesai, tapi karena diminta programnya adalah menampilkan nilai yang di atas rata-rata tadi. Nah, berarti kan kita harus tahu, oh iya tadi saya masukin angka sekian, 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 Pak. Berarti yang di atas rata-rata ini adalah angka ini dan ini. Nah, tapi kan tidak kelihatan. Kenapa? Karena X-nya sudah berisi dari nilai yang paling inputan terakhir dua. Oke, nah makanya bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Nanti kita butuh sebuah sistem ataupun sebuah struktur data yang sifatnya bisa dibilang dinamis. Kenapa dinamis? Karena tergantung inputan. Sehingga kalau misalkan cerita paling gampang kan, biasanya kita akan bikin individual identifier. Jadi misalkan input pertama adalah X1, input kedua adalah X2, input ketiga adalah X3. Jadi nanti jumlahnya adalah X1, tambah X2, tambah X3, tambah X4, dan seterusnya. Dibagi banyaknya X tadi. Bisa, tapi tidak fleksibel. Tidak fleksibelnya apa? Kalau 5, kalau saya minta 100 kan mumet. Pusing. Gimana ngodingnya sampai X100 ditambahin? Jadi seolah-olah kita memasukkan variable X1 sampai X100, terus kemudian dibagi 100. Baru nanti ditampilkan. Itu kan akan jadi ribet lagi. Maka kita bisa gunakan apa yang disebut dengan array. Dimana array ini umumnya kita sebut sebagai tempat tipe data, tempat tipe variable data yang sifatnya sejenis. Jadi kalau tadi disebutkan X1, X2, X3, berarti nilainya sudah jelas yang diminta adalah sebuah nilai, sebuah numerik, bukan sebuah string, ataupun bentuk yang lain. Jadi artinya kita bisa membuat sebuah variable yang memiliki tipe yang sama, tapi bisa berisikan data yang berbeda. Karena masing-masing array ini memiliki seolah-olah memiliki sebuah tempat atau sebuah slot. Oke, saya lanjutin. Nah, array di dalam Python atau list, ini kita bisa menggunakan, yang penting nama variabelnya yang jelas adalah, sintaknya kita membuat sebuah nama variable yang akan dijadikan sebuah array, terus kemudian kita lakukan indexing. Indexing ini artinya berapa mau yang akan dibuat. Kalau di matematika tadi, seperti contohnya kita sebut, ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan di dalam bahasa pemograman, nanti kita akan bikin indeknya dengan menggunakan kurung siku. Jadi ada X kurung siku 1, dalam kurung siku 1, X dalam kurung siku 2, dan seterusnya. Jadi nilai yang akan dibuat, ini tergantung nilai yang ada di dalam kurung sikunya. Tergantung di sini. Kalau misalkan, pen-nya kecil banget. Tergantung, apa namanya, indeksnya. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah, seperti tadi, memasukkan 5 data, maka di dalam kurung siku ini adalah yang untuk menentukan posisi indeks keberapa. Jadi kalau gampangnya sih, seolah-olah pada saat kita bikin, apa namanya, kita bikin sebuah array, setara tidak langsung kita akan bikin, seperti ini. Kita bikin, apa namanya, slot-slot seperti ini. Di nomor 1, 2, 3, 4, sama 5. Masing-masing tempat ini, ini yang kita sebut, saya definisikan array X misalkan. isinya nanti bisa saya isi 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena saya definisikan sebuah array, dengan 5 slot, nanti masih-masih akan diisi. 1, 10, 3, dan seterusnya ini, ini adalah posisi indeksnya. dimana, kalau saya ingin mengakses nilai 1 ini, berarti saya harus mengakses X, di posisi indeks ke 0. Untuk yang ini, berarti saya perlu mengakses, mengakses X-nya di posisi yang ke 1, dan seterusnya. Oke, kita lihat saja. Nah, di sini ada. Jadi, pendefinisian sebuah, apa namanya, sebuah array, secara deklarasi sintaknya seperti ini. Begitu saya definisikan sebuah array, terus kemudian ini adalah isinya, dan kemudian, bagaimana cara, bikin sebuah nilai, jadi misalkan di sini, ini contohnya default value dan initial array size. Di sini maksudnya, contoh di sini 0 sama dengan 0 kali 10. Bukan 0-nya dikali 10 tetap saja 0. Artinya, saya bikin sebuah array, dengan maksimum indeksnya adalah 10. Sehingga apa? Saya seolah-olah seperti tadi, bikin sebuah kotak, kemudian ada 10, apa namanya, ada 10 lokasi, atau 10 tempat. 10 tempat dan seterusnya. Jadi di sini, ini yang disebut dengan indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2, sampai terakhir adalah indeks ke 9. Anda bikinnya 10. Isinya, ya terserah Anda mengisi seperti apa. Yang jelas, cara mengaksesnya nanti tinggal 0, kurung siku 0, untuk mengakses apa yang ada di dalam sini. Baik itu Anda ingin mengisi datanya, atau melihat datanya, bisa diakses di posisi indeks ke 0, dari sebuah array. Bisa diikutin, mudah-mudahan. Jadi seolah-olah kalau Anda asumsinya, biasanya kalau di rumah kita punya rak sepatu. Nah, rak sepatunya terdiri dari 10 tingkat, di mana rak sepatunya mungkin kosong, mungkin berisi. Tinggal cara mengaksesnya. Kita asumsikan yang paling atas adalah, posisi ke 0, posisi ke 1, dan seterusnya, berarti di bawah adalah posisi ke 9. Secara total, tetap saja kan, karena ada 10 slot. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah, kalau kita tinggal masukin sepatunya, selesai di situ. Kemudian kalau cara mengakses datanya, berarti saya tinggal ambil sepatunya. Kebalikannya, kalau di dalam coding program, berarti saya bagaimana cara mengisinya? Tinggal 0, kurung siku 0, mau diisi dengan angka berapa. Atau kebalikannya, kalau ingin menampilkan atau mengeluarkan, berarti tinggal print 0, kurung siku 0. Saya bisa tahu isinya apa. Apakah kosong, ataupun ada isinya. Atau mau dibuat apapun, terserah. Nah, salah satu kelebihan dari Python, salah satunya adalah di sini. Jadi, kita bisa mengakses, contohnya, saya punya sebuah number, di sini, beda dengan di sini, beda dengan apa-apa. Number ini, berapa namanya, terdiri dari 6 aranya. Kemudian, isinya misalkan seperti ini. Jadi, isi di dalam sini adalah 13, 25, 39, 46, 54, 68. Contoh isinya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ada dua pendekatan. Anda bisa mengakses indeknya dari awal, dari depan atau dari atas, maka kebalikannya mengaksesnya dari bawahnya. Tapi kalau mengaksesnya dari bawah, angkannya berbeda. Jadi, jangan heran atau jangan kaget, nanti misalkan Anda menemukan sebuah coding program yang menyebutkan, posisi indeksnya kenapa minus, Pak? Nah, ini, jawabannya ini. Jadi, Anda bisa mengakses posisi indeks dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah, atau, Anda, akan mengaksesnya di yang paling belakang. Caranya bagaimana? Nah, caranya berarti, kalau dimulai dari 0, maka, cara paling belakang bukan 0 lagi, tapi jadi minus 1. Oke, bisa diikutin ya. Jadi, seolah-olah, apa ya, mengambil data dari urutan pertama masuk, atau urutan terakhir masuk, dari arainya. Kalau arainya itu, biasanya kita akan bicara, arainya adalah seolah-olah bisa dibilang ini adalah antrian. Berarti, untuk mengakses yang paling belakang, kita sebut dengan posisi indeks ke minus 1-nya. Jadi, kalau misalkan seperti ini, minus 3-nya di mana? Berarti ini minus 1, ini minus 2, dan ini minus 3. berarti isi dari number kurung siku minus 3, itu adalah di posisi ini. Oke, mudah-mudahan nggak bingung. Nah, jadi, kelebihannya di dalam Python saat ini, posisi indeksnya bisa dihasilkan dari depan maupun dari belakang. sedangkan oleh bahasa pemrograman yang lain, biasanya menyebutkan, selalu menyebutnya dari atas. Ini nanti sangat berguna sekali pemahamannya pada saat kita masuk ke posisi searching, pada saat posisi sorting, dan sebagainya. Contoh, misalkan, apa ya istilahnya? Pada saat kita bikin, atau Anda diminta membuat sebuah program, untuk membuat program tentang antrian. Asumsinya, misalkan kita akan bicara antrian sebuah tiket, loket, loket tiket kereta api. Misalkan seperti itu. Nah, jadi, ini loketnya. Saya tulis ini, loket. Oke. So, pada saat ada orang pertama datang, karena antriannya tidak, atau antriannya masih kosong, berarti akan mengisi posisi yang di sini, kan? Kemudian, ada yang masuk lagi, maka dia akan mengisi di sini. Dan seterusnya. sampai antriannya panjang, sampai antriannya panjang, misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam posisi antrian, biasanya yang akan nanti umum digunakan adalah, vivo. Nah, first in, first out. Artinya, yang pertama datang, karena masih kosong, dia posisi di sini. Kemudian, apa namanya, pada saat dia datang pertama kali, pasti posisinya di depan, maka dia yang akan dilayani oleh si petugas loketnya. Selanjutnya, kelas saya, dia akan keluar. Artinya, yang pertama datang, ini yang pertama keluar. First in, first out. Kivo. Nah, itu teori antrian. Ada lagi yang teori antriannya adalah, lifo, kebalikannya. Jadi, last in, first out. Kalau dalam ngelas in, first out ini, sorry to say, kalau yang nyebut muslim, yang terakhir masuk masjid, itu yang pertama kali keluar. Sambil milih segal. Payah, payah. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, jadi, asumsinya ada dua. Sekarang, kalau kita bicara teori antrian, di dalam array, misalkan, berarti yang pertama masuk di sini, posisinya seperti ini. Begitu dia keluar, saya keluarin nih. Keluarnya kemana? Oh, ke sini. Saya keluarin deh ke sini. Maka, orang yang ada di sini, dia seolah-olah maju ke sini kan? Nah, demikian juga orang yang ada di sini, dia akan maju ke sini. Selanjutnya, first in, pertama masuk ke sini, maka dia akan keluar lagi. Dan seterusnya, sampai antriannya selesai. Oke? Nah, kalau secara teorinya gampang. Kalau dengan bahasa peromograman, nah, ini baru ribet. Ribetnya kenapa? Karena memindahkan posisi, dari indeks ke nolnya dibuang, terus kemudian indeks ke satunya dipindahin ke indeks ke nol, indeks ke nolnya dipindahin ke sini, indeks yang ketiganya dipindahin ke sini, gitu ya. Indeks keempatnya dipindahin ke sini, indeks kelimanya dipindahin ke sini. Artinya apa? Ada proses. Setelah yang nomor tiga, apa, indeks ke nol ini dibuang, cara buangnya pun juga gampang aja sih. Gak perlu dibuang, yang penting indeks ke nol diisi dengan indeks ke satu. Gitu doang kan sebenarnya. Tapi ribet. Ribetnya kenapa? Harus ada proses memindahkan. Dalam bahasa pemograman, kalau melihat cerita seperti ini, kita akan melakukan seperti ini. tapi, saya bilang tapi ya, seolah-olah ada yang paling enak dalam bahasa pemograman untuk menyelesaikan kasus antrian di sini. Artinya apa? Ya gampangnya daripada saya harus memindahkan yang variable indeks di belakang ke depan dan seterusnya sampai selesai. Kemudian baru bisa memproses orang yang ada di sini. Yang paling gampang adalah kasirnya yang saya suruh maju. Dalam bahasa pemograman, paling gampangnya kasirnya yang suruh maju. Artinya apa? Saya cukup mengakses indeks ke nol, bisa diikutin. Terus kemudian, begitu sudah selesai mengakses indeks ke nol dan memproses apapun itu namanya, saya tinggal pindah saja ke yang sini. Terus, dan seterusnya. So, kalau misalkan saya balikin tadi ceritanya begini. So, yang akan saya lakukan adalah tugas loketnya yang jalan. Kalau dalam bahasa pemogramannya ya, karena nggak mungkin juga kalau di dunia nyata loketnya saya bawa pindah-pindahin. Nggak mungkin. so, loketnya yang saya pindahin. Seolah-olah saya memproses yang di sini. Setelah selesai, loketnya saya pindahin ke sini. Setelah selesai lagi, saya pindahin ke sini. Mudah-mudahan kebayang sama yang saya maksudkan. Kalau yang ada, nggak kebayang atau masih bingung, silakan chat. Ataupun silakan open mind. Oke? Nah, jadi ini penjelasan. Terlebih dahulu hanya penjelasan terlebih dahulu biar kebayang. Oh iya ya. Jadi dalam bahasa pemograman sebenarnya bisa mengikuti apa namanya, keadaan nyatanya. Artinya begitu saya punya antrian seperti ini, saya bikin array-nya begini, kemudian parisat datanya diisi, terus kemudian nanti ujung-ujungnya seluruh data akan 0. Nah, caranya gimana? Caranya tadi, saya proses dulu. Saya tampilkan indeks ke 0. Selanjutnya, indeks ke 0 diisi dengan indeks ke 1. Dan seterusnya, indeks ke 1 diisi oleh indeks ke 2. Indeks ke 2 diisi oleh indeks ke 3. Indeks ke 3 sekarang diisi oleh indeks ke 4. Indeks ke 4 sekarang diisi oleh indeks ke 5. Terakhir, indeks ke 5 karena dianggap paling terakhir dan tidak ada yang akan datang, maka ini akan di 0. Misalkan seperti itu. Ini akan berlangsung terus sampai posisi yang ada di sini semuanya bernilai 0. Artinya apa? Setelah ditampilkan, suruh maju. Suruh geser. Tampilkan, geser. Tampilkan, geser. Sampai semua tertulis angkanya 0. Kenapa? Karena seolah-olah tidak ada antrian lagi. Nah, secara tampilannya sama, tapi secara running-nya agak sedikit beda. Nah, dalam bahasa pemograman, saya bisa bikin trik nih. Triknya apa? Ya tadi. Ceritanya kan cuma menampilkan siapa yang ada di dalam antrian. That's it. So, saya pindahin loketnya. Pertama, saya loketnya untuk menentukan siapa yang ada di antrian pertama. Tampilkan. Yang kedua siapa? Tampilkan. Yang ketiga siapa? Tampilkan. Otomatis dengan memperlakukan seperti ini, saya cukup kerja satu kali sampai ke belakang, selesai. Jadi, saya cukup mengakses indeks 0, tampilkan. Mengakses indeks ke satu, tampilkan. Atau kalau setelah ditampilkan, langsung di-nullin. Ini tampilkan, langsung di-nullin juga. Setelah ditampilkan, di-nullin juga. Setelah tampilkan indeks ke satu, di-nullin, dan seterusnya. Itu trik ya. Artinya, by the book dengan by the coding agak sedikit berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan. Karena ini untuk materi yang selanjutnya sih. Tapi, untuk Array, ceritanya seperti ini. Oke, balik lagi ke Array. Di sini, berarti kita bisa membuat sebuah, apa namanya, posisi mengaksesnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke n-1-nya. Kalau Anda definisikan 10, berarti di sini indeks ke 9. Kalau Anda definisikan di sini adalah 50, misalkan berarti indeks paling terakhir adalah n-1, berarti adalah 49. Selanjutnya, kita juga bisa mengakses indeks yang paling belakang terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan minus 1-nya. Jadi, misalkan kalau Anda nggak tahu indeks paling belakang saya, berarti nomor berapa ya? Sudah. misalkan Anda nggak ingat ada formula n-min 1. Anda cuma tahu, Anda cuma ingin mengakses indeks yang paling belakang siapa. Ya sudah, kita bikin min 1 yang paling belakang. Selanjutnya, berarti tinggal ke depan, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke. ada beberapa properti yang dimiliki oleh Array yang mungkin dalam tanda kutip bisa diingat-ingat. Bisa diingat-ingat. Pertama, dia heterogonous. Artinya, Array-nya tidak hanya untuk sebuah tipe data tertentu. Integer saja, atau float saja, apapun trim saja, tapi bisa bebas. Artinya, dalam satu Array biasanya memiliki satu bentuk. Satu tipe data. Tapi, sebuah Array bisa berbagai tipe, sorry, sebuah Array memiliki satu tipe bentuk yang sama, tapi tinggal berbeda Array berarti mau bentuk yang beda tidak boleh. Bahkan, sekarang di dalam Python Anda bisa bikin Array yang isinya beda-beda. Ini yang seru sebenarnya. Mungkin bahasannya nanti. Kemudian, continue. Artinya, continue Array-nya bisa bertambah secara dinamis, tanpa harus ditentukan dari awal. biasanya kalau sudah bikin Array Anda cukup bikin kurung siku buka, kurung siku tutup, itu sudah artinya Array-nya dinamis. Mau isi berapapun, tidak jadi masalah. Bisa mengakses ke elemen manapun. Tadi, karena sesuai kita tinggal bilang indeks keberapa. Mau menyebut bilangan bulat positifnya atau bilangan negatifnya. Itu bisa. Ataupun secara terurut. Juga bisa. Kemudian, isi dari elemen bisa kita tambahkan dengan mudah karena ada fungsi append. Ini tadi, salah satu kelebihan dari Python untuk bicara struktur datanya ini agak mudah karena bisa dibuat dengan mudah karena cukup menambahkan append. Kemudian, insert kemudian edit dan sebagainya. List dan sebagainya. Sedangkan kalau bahasa pemukaman lain untuk cerita seperti ini agak sedikit ribet karena biasanya kalau udah belajar struktur data atau data structure ini biasanya kita akan dikenalkan dengan istilah Anda ingin menambah menambahnya ada di mana di arahnya di depannya atau di belakang. karena tadi bisa saja menambah antriannya nambahnya dari depan ngisip melonong kalau Anda menemukan seperti itu biasanya orang-orang yang mohon maaf agak sedikit menggunakan baju seragamnya untuk nyelai bahasa sunanya botong jalur atau selalah seperti itu jadi ada insert itu atau menambah itu bisa di depan bisa di tengah insert after biasanya atau insert plus nambah di belakang ceritanya kalau udah struktur data ini mata kuliah yang paling boring boringnya kenapa? ya kita ngerti maksudnya tapi ngodingnya beda ngodingnya mampus karena biasanya menggunakan bahasa C kalau di Python mungkin enak banget tinggal append aja insert selesai oke kemudian list are mutable sequence of arbitrary object artinya disini sangat mudah untuk diubah isinya bisa diubah bisa disisipkan bisa digeser dan sebagainya nanti kita lihat contoh-contoh codingnya ya nah ini ada metode yang biasa digunakan di dalam list kalau tadi propertinya seperti itu ini kita bicara metodenya nah ini tadi yang disebut memudahkan memudahkan dalam bahasa pemograman khususnya bicara struktur data di dalam Python atau array di dalam Python ini karena kita bisa melakukan append append di sini apa namanya menambahkan sebuah isi dari sebuah array jadi yang semula arraynya hanya terdiri dari 6 array kemudian saya tambahkan 1 berarti jadi 7 kemudian kita tambahkan ada append ada insert kalau append ini posisinya pasti di belakang tapi kalau insert ini kita bisa menyisipkan di tengah atau di posisi manapun sesuai dengan posisi index yang diinginkan jadi ini yang lebih enak karena biasanya kalau sudah baca tutup data mahasiswa informatika saya mampus kalau sudah ketemu ini nambah sih enak tinggal nambah di belakang selesai tapi menyisipkan ini menyisipkan before atau menyisipkan after menyisipkan sebelum dan sesudah sebelum index berarti di depannya sesudah index berarti di belakang disini kita juga sudah dibantu terdata di python sudah dibantu dengan posisi insert tinggal menyisipkan saja di indeks tertentu yang mau kita menyisipkan siapa ada juga remove artinya tinggal meremove indeks ini ceritanya remove ini juga musuhnya anak-anak informatika kalau belajar struktur data sama saya karena remove ini bisa menghapus di depan di tengah ataupun di belakang remove before sama remove after itu ceritanya beda remove first sama remove last itu paling gampang susah juga mendapatkan posisi last itu harus traversal dulu tapi untuk di python ini sudah dimudahkan ada list extend kita bisa menambah sebuah second list dari sebuah list misalnya kita copy nah ini juga dulu masih suka stress pak ini listnya tetap satu atau listnya jadi dua jadi dua mampus karena harus membuat seolah mirroring list yang sama next juga kita bicara ada mathematical operator artinya saya bisa juga menambahkan kedua listnya jadi satu atau menggabungkan atau juga mengkalikan kalau ada sebuah nilai yang di dalam variable tersebut dalam list tersebut oke oke ini contoh jadi kalau bicara ada dua buah list list pertama dan list kedua so kalau list append tiga disini artinya listnya satu dua tiga empat lima jadi saya akan menambahkan sebuah isi dari sebuah array list yang semula berisikan terdiri dari lima tempat sekarang begitu saya append tiga jadi enam jadi selalu listnya jadi seperti ini oke mudah-mudahan bisa diikutin kemudian insert dua koma tiga ingat tadi insert ini yang pertama adalah indeks posisi dimana akan insertkan dan nilainya berapa jadi kalau disebut dua disini saya punya seperti ini berarti ini adalah indeks ke nol ini indeks ke satu ini indeks ke dua ini indeks ketiga ini indeks ke empat yang diminta adalah insert indeks kedua ini nol ini satu ini dua yang di dua ini akan di insert artinya apa dia akan disisipkan disini sehingga dia akan mundur disini biasanya di dalam struktur data ini adalah insert before karena indeks kedua ini di posisi ini berarti dia akan disisipkan sebelum posisi dua ini dia akan disisipkan di menjadi kalau disini kalau bahasa pythonnya disebutnya insert di indeks kedua angka ini berarti 0 1 2 indeks kedua sekarang jadi angka ini yang belakanya berarti otomatis jadi geser oke kalau misalkan saya minta remove artinya yang di remove disini adalah nilai oh kalau nilainya sama ya no karena kebetulan nilainya sama ya 299 jadi remove 29 ini adalah yang pertama oh ini gak dilanjutin ya oke gak apa saya coba apa namanya asumsikan indeksnya tetap disini karena tidak dilanjutin ya oke jadi disini jika saya punya list ini saya remove 29 maka dia akan menemukan nilai 29 pertama yang akan dihapus jadi artinya 29 yang paling belakang disini karena kebetulan nilai yang 29 ini sama jadi yang ini akan dihapus terlebih dahulu dan dia akan selesai jadi dia tidak remove seluruhnya kemudian contohnya extend list wah kalau disini lanjutan seolah-olah saya melanjutkan dari sini extend list 2 artinya dengan menggunakan extend saya bisa mengkongkat neg gabungkan gabungkan antara list yang ke satu dan list yang ke dua jadi isinya akan saya gabungkan contohnya jadi seperti ini kalau yang disebut seperti bagaimana dengan nilai ini artinya saya bikin 5 tapi isinya semua by default saya isi dengan nilai 0 oke next ada metode yang lain yang bisa digunakan yang umum digunakan di dalam list ada list count untuk menghitung berapa banyak elemen yang ada di dalam apa namanya array kita atau list kita ada juga sort nah ini lebih enak lagi kalau apa namanya mengurutkan ini kita bisa bilang bagaimana mengurutkan isi yang di dalam array menjadi jadi urutan itu biasanya ribet banget karena mata kuliah anda misalkan untuk pertemuan berikutnya kalau tidak itu bicara bagaimana metode sorting searching dan sorting ada reverse ini kebalikan kita balik jadi positif yang di belakang jadi ke depan nah ini memudahkan juga gak harus pakai bahasa pemograman yang harus anda buat tapi sudah dibantu ada juga slicing nah ini contohnya kita memotong-motong mengambil hanya sesuai dengan yang kita inginkan artinya kita bicara menslicing untuk mengambil salah satu nilai dari sekelompok nilai dari yang ada di dalam sebuah list contohnya disini list 3.26 3 ini artinya dia akan mengambil indeks ketiga sebanyak 6 artinya ya kalau disini kita bicaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti sampai disini dia akan diambil oke kita bisa silahkan dicoba deh pakai python pun juga bisa kita kita coba digunakan slicingnya seperti apa length of list jadi kita bisa tahu ada berapa array yang terjadi atau kita bisa juga misalkan bicara melakukan split split disini ini biasanya memisahkan sebuah array kalau memang ceritanya array sudah terpisah ya gak usah dipisahin lagi udah terpisah biasanya split ini digunakan kalau isinya ternyata yang kita split adalah sebuah string jadi contohnya bagaimana kita punya sebuah kalimat ini let's try some splitting here kita split dengan pemisahnya adalah apa namanya tanda spasi contoh lagi paling gampang misalkan anda di membuat sebuah coding program untuk meng-input nomor HP berikut dengan kode negaranya biasanya kita tulis misalkan 62 scan bagaimana cara mengambil nomor HP tersebut misalkan kita bisa split menjadi 2 dimana misalkan kita pisahkan dengan yang ada 62 yang 62 kita pisahin atau ada yang menulis nomor HPnya dengan pakai spasi biasanya ada orang yang yang suka menulis kode HPnya dengan cara memakai spasi atau memakai dash atau min misalkan 0818 spasi 4 digit berikutnya spasi 4 digit berikutnya supaya apa biasanya untuk memudahkan mengingat sih biasanya tapi ada juga yang menulisnya seperti itu sehingga kita bisa splitting ke seluruh angka tersebut terus kemudian kita concatenate karena kita bisa hilangkan spasinya dengan cara splitting terus kemudian kita gabungkan ke list yang ada menjadi satu sebuah variable yang normal contohnya seperti itu bagaimana cara menampilkan cara menampilkannya bisa mode apa namanya kalau misalkan ceritanya listnya menggunakan string atau listnya menggunakan numerik penampilannya umumnya tinggal print aja listnya tinggal tampilannya seperti apa oke oke kalau kemarin Anda sudah mencoba menggunakan range pada saat melakukan looping dimana range itu juga sebuah list misalkan kalau Anda ingat bikin program for i in range 5 nanti saya akan punya sebuah array yang dari posisi 0 sampai 4 contohnya seperti ini kalau misalkan range itu adalah list juga isinya seperti apa oke saya lanjutkan ini saya kira sudah pernah nyobain jadi tidak susah kemudian string versus list string itu juga list karena aneh seru jadi kalimat yang kita tulis itu kita bisa ambil posisi arraynya contohnya seperti ini jadi disini pada saat saya definisikan S sebagai sebuah string yang berisikan kata-kata hello pada saat saya ambil S index pertamanya itu adalah ini so misalkan nomor hp yang Anda masukkan semuanya adalah menggunakan plus 62 berarti nomor hp nya berapa Anda tinggal tulis nomor hp yang indeks keberapa karena plus 62 ini berarti plus nya indeks ke 0 6 nya indeks ke 1 2 nya indeks ke 2 berarti setelah indeks ke 2 itu adalah nomor hp kita kosong tinggal tambahin aja depannya 0 ditambah angka berikutnya itu berarti sudah aku baca nomor hp seperti apa misalkan contoh untuk menghilangkan plus 62 menjadi angka 0 saat strings sudah di create itu tidak bisa diganti yaudah di create oke lanjut nah karena juga kita bisa gunakan random dalam sebuah list dari sebuah list yang ada saya bikin sebuah random artinya saya akan mengambil sebuah nilai jadi kalian biasa membuat apa namanya beberapa program-program sederhana yang nilainya diambil secara acak pak nah udah kita bisa bikin random tapi randomnya disini kita juga bisa bikin randomnya tidak ngacak terlalu jauh tapi kita punya range atau kisaran jadi misalkan contoh disini random nya random integer untuk 0 sampai 9 berarti dari 0 sampai 9 dia akan melakukan random angka mana yang muncul saya gak tau tapi yang jelas di kisaran dari 0 sampai 9 contohnya seperti ini pada saat saya melakukan random integer 0 sampai 9 muncul 1 saya lakukan lagi random integer 0,9 munculnya 4 dan sebagainya nah kalau choice ini adalah posisi indah keberapa yang dia akan yang di random sama dia oke oke materi berikutnya kalau tadi sudah bicara aray biasanya ada yang disebut dengan aray dua dimensi aray dua dimensi ini artinya seolah-olah gampangnya ini adalah sebuah tabel dimana kita akan bicara sumbu X dan sumbu Y posisi X dan Y nya ini yang akan jadi acuan dalam membuat sebuah array bisa dilihat langsung seperti ini jadi disini kita akan bicara tentang apa namanya bagaimana cara membuat pembuatan codingnya berarti saya akan punya sumbu X nya seperti apa sumbu Y nya seperti apa contohnya misalkan disini saya punya daftar nama mahasiswa NPN nya yang sebelah kanan ini adalah misalkan usianya mata pelajaran yang diambil matematika bahasa inggris pancasila dan seterusnya untuk NPM 001 untuk NPM 002 ada matematika pancasila dan sebagainya contoh kalau sudah bicara array kita akan punya model yang namanya dua dimensi kalau tadi satu dimensi artinya saya cuma punya satu kotak saja ke bawah yang berisikan sebuah nilai dengan nilai variable tertentu sedangkan kalau array dua dimensi saya akan punya sebuah tabel yang memungkinkan kita melihat isi dari disini dari X nya contohnya secara deklarasinya seperti ini saya punya sebuah variable A yang akan saya bikin sebuah array dua dimensi dengan cara by default saya isi 0 terlebih dahulu sebanyak 5 kolom dan sebanyak 4 baris contoh ini berikutnya contohnya misalkan saya definisikan number of state ada 50 number of month nya ada 12 12 bulan sehingga saya bisa mengeset sebuah nilai tertentu dari banyaknya 12 kolom bulan dan untuk 50 baris number state nya misalkan saya ingin mengakses data yang ada di dalam sini berarti saya mengakses row 2 kolom 7 maka saya bikin state 2,7 sorry state kurung siku 2 dan kurung siku 7 untuk mengakses posisi yang ada di sini caranya seperti itu misalkan saya bikin print sama print high state 27 bagaimana cara mengisinya tinggal state high 27 sama dengan diisi sebuah next kalau ada 2 dimensi berarti ada 3 dimensi dengan 3 dimensi ini kita akan punya sebuah kubus seolah-olah saya akan punya sebuah kubus dimana ada posisi x y z sehingga kalau bicara kubus maka saya harus bicara ada baris kolom dan kedalaman x y z baris kolom dan kedalaman tinggal mau bagaimana cara meng-set codingnya sama kita tinggal tambahkan jangan lupa kurung siku jadi 3 kalau tadi disini 2 dimensi kurung sikunya 2 3 dimensi kurung sikunya 3 dan terdiri dari ini x sorry x y z berarti kalau pak mungkin enggak ada 4 dimensi kalau di dalam dunia nyata dunia matematika saya tahu saya agak susah untuk ilustrasikan 4 dimensi tapi dalam bahasa pemograman itu hal yang sangat memungkinkan sekali 4 dimensi 5 dimensi atau berapa dimensi pun itu bisa dilakukan tinggal bikin ininya semakin banyak berarti x y z pokoknya p k r s p k r s t u p dan sebagainya lah itu bisa kita lakukan dalam bahasa pemograman hal itu bisa dilakukan tapi dalam dunia nyata ilustrasi untuk 4 dimensi agak susah biasanya kalau dalam dunia nyata sudah ek z ditambah kalau 4 dimensi biasanya bicaranya kecepatan oke next tugas anda berikutnya tugas anda untuk biasa seperti yang sudah sudah kalau udah bisa pemograman itu tugas anda adalah bikin bikin codingnya pertama bikin program array untuk menghitung perkalian matrik berarti saya punya sebuah array dua dimensi dicoba mau satu dimensi boleh kalau memang bisa dua dimensi pasti gitu kan untuk menghitung sebuah perkalian matrik order matriknya bebas tapi yang jelas mengikuti kaedah perkalian matrik karena biasanya perkalian matrik itu matrik ordo tiga dua dikalikan dengan matrik ordo dua empat minimal ada satu ordo yang sama biasanya kan gitu kan di matematika silahkan tentukan terlebih dahulu ordonya mau berapa bebas itu anda yang sendiri yang menentukan kemudian bagaimana inputnya berarti tergantung matrik ordo yang sudah ditentukan next tugas yang keduanya dengan menggunakan array tiga dimensi silahkan buat data tabel mahasiswa dengan ketentuannya sebagai berikut misalkan sumbu X adalah untuk NPM sumbu Y adalah mata kuliah apa saja sumbu Z adalah nilai dari mata kuliah tersebut apa saja misalkan ada quiz 1 quiz 2 tugas 1 tugas 2 ada tes ada puas terakhir adalah total nilai oke itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan oke 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 baik kalau begitu mungkin saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini nanti ini slide-nya akan saya tampilkan di LMS jadi biar bisa diselanjutkan untuk diselesaikan baik terima kasih kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini saya akhiri pertemuan kita dan saya tutup wabilai topik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan selamat sihat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih